Warga Kabupaten Kendal yang usianya tidak muda lagi ini harus berurusan dengan aparat kepolisian di Mapolsek, Semarang Barat, Selasa Siang. Pria bernama Hartono tersebut adalah pencuri yang kerap berulang kali beraksi dan dikenal seantero kampung. Pelaku sebelumnya selalu lolos jeratan hukum karena mengaku gila dengan menunjukkan kartu pasien rumah sakit jiwa. Namun setelah melalui pemeriksaan petugas pelaku ternyata tidak mengalami gangguan kejiwaan. Banyaknya aksi yang dilakukan tersangka membuat petugas dari Polsek Semarang Barat tetap memproses secara hukum. Petugas sempat kesulitan karena ia sadar bahwa jika memiliki kartu gangguan jiwa tidak dapat diproses secara hukum. Karena di Semarang sudah banyak sekali, di masing-masing proses mungkin ada, setiap protek itu mungkin ada 6-7 TKP. Cuma kebanyakan rata-rata tidak mau laporan karena setiap ketangkap dia menunjukkan kartu bahwa saya orang gila, tidak mungkin bisa diproses. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan uang senilai 1 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.